Agar sama-sama bisa meraih kesuksesan di perantauan di Bumi Seriwika mahasiswa, saya aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya adalah di kegiatan Senat Mahasiswa. Pada tahun 1991 itu, 1992, ada perubahan mendasar di organisasi kemahasiswaan yang tadinya organisasi kemahasiswaan langsung ditangani pihak kampus. Pada saat itu ada regulasi baru dari Kementerian Pendidikan, dimunculkan wacana Senat Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi, SNPT. Jadi saya ketua Senat pertama, Senat Mahasiswa pertama di IK Medan, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di IK Medan. Nah, semenjak aktif di situ, kita ditempa sebagai insan yang punya visi, bahwa sebagai insan kita memang sebagai objek pembangunan, tapi juga kita sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, kita harus bisa memberi warna kepada pemangku kebijakan, supaya pembangunan itu bisa dirasakan oleh segenap warga negara. Tidak memandang etnis atau suku atau agama, tetapi semua warga negara supaya bisa merasakan manfaat akan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan itu bisa lebih cepat tercapai, seperti cita-cita pendiri bangsa kita, adil dan makmur. Jadi itulah salah satu yang menempa saya. Kemudian, saya juga aktif di kegiatan resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa ini, selain sebagai mahasiswa, juga ditempa kedisiplinan militer. Jadi, kedisiplinan militer inilah yang juga mungkin mewarnai perjalanan hidup saya, sehingga kita ditempa dalam setiap aktivitas itu bergerak disiplin, mencapai satu tujuan, dan setiap dicanangkan kita harus disiplin agar bisa mencapai tujuan itu. Inilah yang mewarnai langkah kehidupan, sehingga ketika sudah berada di Palembang dan berkeluarga, ya kita juga mencoba ikut sama-sama membangun komunitas. Jadi, kita ikut di komunitas pertama karena kita merupakan orang Batak, Simanjuntak, kita ikut di komunitas Pungguan Simanjuntak, Situlu, Sadaina, dan burunya Kota Palembang. Dalam perkembangannya, di tahun 2007, terpilih menjadi ketua umum. Untuk ketua umum Pungguan Simanjuntak, Situlu, Sadaina, Kota Palembang, priori 2007-2010. Pengalaman di organisasi senak mahasiswa dan di organisasi resimen mahasiswa, saya coba untuk diterapkan di Pungguan Simanjuntak, Situlu, Sadaina. Kita tanamkan satu visi, bahwa Pungguan ini atau organisasi ini adalah organisasi sosial yang untuk bisa membangun rasa kesetia kawanan sosial agar sama-sama bisa meraih kesuksesan di perantauan di Bumi Sriwijaya ini. Bagaimana keluarga, tiap keluarga di bagian dari komunitas Simanjuntak ini bisa merasakan pembangunan. Anak-anaknya bisa merasakan pendidikan. Kemudian keluarga-keluarga juga bisa mendapatkan akses-akses dari pemerintah. Maka ini kita ajak semua komunitas untuk ikut berperan aktif di bidangnya masing-masing. Sebagai ASN, tunjukkan bahwa dia adalah ASN yang baik. Sebagai dia wira swasta, laksanakan pekerjaannya sebaik mungkin agar di mata masyarakat ini, kita ini bukan pendatang tapi bagian dari masyarakat kota Palembang yang bersama-sama membangun kota Palembang. Seperti kata pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijar. Jadi kita ikut berkotong royong membangun kota Palembang menjadi kota yang mensejaftarkan warganya melalui kegiatan kita masing-masing.